musik 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 eh, saya lupa nama saya Porya Mansitandang saya juga sebanyak memotet barangkali sudah mendekati 35 tahun saya memotet saya mengalami juga transisi dari analog dan waktu saya pergi ke satu tempat saya pernah membeli kamera besar yang ukurannya 4x5 padahal orang sudah mulai berpindah ke kamera kecil lalu kemudian ke kamera digital saya barangkali terlambat sekali masuk ke digital waktu itu saya tahu juga bahwa perkembangan dari dunia digital masih sangat kecil sehingga jumlah gambar yang diperoleh melewat gambar digital juga belum begitu banyak tapi kalau sekarang kita lihat gambar-gambar yang dihasilkan di seluruh dunia barangkali kita tengokannya tidak lagi dalam perhari mungkin per detik juga bisa jadi sudah puluhan juta gambar yang diproduksi apakah itu yang profesional mereka yang mencari hidup dari fotografi atau yang street people yang motor dimana sih juga dulu hanya orang pakai kamera tapi sekarang semua bisa pakai kamera handphone pakai semuanya bisa dipakai untuk bahkan dengan CCTV pun bisa dipakai sebagai gambar jadi memang terjadi perkembangan yang sangat dramatis sekali di dalam dunia visual kita ini yang membuat keadaan menantang sekali jadi ketika ada fenomena seperti anji saya tidak bisa juga menyalahkan anji karena akumulasi dari data yang datang berita yang datang apalagi dalam keadaan covid begini semakin banyak sehingga orang tidak bisa lagi dengan mudah membedakan apakah ini gambar yang benar-benar disungguh diambil dengan benar atau ini gambar yang kemudian dibikin seolah-olah jadi artinya doubt yang diberikan oleh anji adalah adalah sesuatu yang sekarang menjadi normal bahkan saya pernah ingat banget kata-kata seorang filosof Indonesia mengatakan keragu-raguan adalah kunci dia untuk memahami keadaan jadi wajar sekali orang menjadi chaos dengan keadaan sekarang hoax dimana-mana jadi barangkali kita harus mengamati menerima dengan lapang dada terbuka dan berinteraksi dengan orang-orang tersebut sehingga kita beritahu bahwa ini karya yang benar dibikin memang penting sekali integritas integritas di fotografer dalam memotret artinya dia hadir dia tidak mengambil dari gambar lain kalaupun dia melakukan manipulasi dia tidak melakukan itu untuk dunia jurnalistik jadi itu jadi kasus yang kemudian jadi rame ketika ada fotografer yang memotret dua gambar yang hampir mirip disatukan karena untuk mendapatkan kesan dramatisnya jadi ini semua menjadi keadaan yang sangat akumulatif sehingga kenapa fenomena anji menjadi fenomena yang sebetulnya menurut saya bawah sadar banyak juga yang lain berpikir serupa banyak juga yang tidak gampang terperangkap dalam keadaan seperti itu apalagi dalam era politik seperti sekarang ini dimana polarisasi terjadi jadi wajar-wajar saja nah yang terakhir yang juga menjadi menantang adalah keadaan sekarang membuat ada yang namanya cyber attack kita jadi tidak tahu ada sekarang AI yang membuat wajah kita bisa dirubah suara kita bisa dirubah jadi semua memang mengalami sebuah sebuah keadaan yang sangat chaos disruption jadi beruntung sekali barangkali untuk kasus anji fenomena anji dia bisa mengangkat komentar ini tentang foto itu lalu kemudian orang berinteraksi jadi saya pikir kita menyambutnya sebagai sebuah gejala baru yang harus selalu dihadapi dengan lapang dada dan dengan diskusi dengan interaksi itu lebih baik daripada terjadi permusuhan dan menurut saya telling yourself memberitahu siapa dirimu lalu kemudian berdiskusi itu adalah pol yang banyak diperoleh sehingga orang demikian orang bisa mengerti ada keadaan seperti apa terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati